Pemirsa Tim Reserse Narkoba Polores Moro Jambi berhasil amankan 7 orang pelaku penyalahgunaan narkoba di 5 tempat yang berbeda. Dari 7 pelaku, polisi berhasil mengamankan suplas paket narkoba jenis sabu. Satuan Reserse Narkoba Polores Moro Jambi Provinsi Jambi berhasil mengamankan 7 orang pelaku yang terlibat penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polores Moro Jambi. Penangkapan 7 orang pelaku penyalahgunaan narkoba ini di 5 tempat yang berbeda, yaitu di Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, di Simpang Pembensin Desa Muaro Sepapo, Kecamatan Mestong, di Desa Sarang Buntung, dan Desa Penyengat Olek, Kecamatan Jambi Luar Kota. Penangkapan ini dilakukan berasal dari laporan masyarakat, dan 7 orang pelaku ini berinisial MAH, A, DR, FR, A, H, dan N. Saat ini para pelaku masih dalam pengembangan. Dari 7 pelaku, polisi berhasil mengamankan 11 paket narkoba jenis sabu. Kami dari Polores Moro Jambi, khususnya dari tim opsional saks narkoba Polores Moro Jambi, telah mengamankan 7 orang terduga pelanggar penyalahgunaan narkoba di 5 TKP berbeda. Jadi ada di TKP 1, di RT 06 Simpang Limo, Jambi Luar Kota, ada 2 laki-laki yang kami amankan dengan inisial MAH dan A. Dengan barang bukti 9 paket ukuran kecil jenis sabu, yang di TKP 2, di samping Pompensin Sebapo, kami mengamankan 2 laki-laki, 1 orang warga Simpang Limo, dan 1 orang warga Kampung Manggis. Dengan inisial DR dan FR, BB-nya 2 paket jenis sabu, yang di TKP 3, di RT 06 Sarang Burung, kami mengamankan 1 laki-laki, warga Sarang Burung, dengan inisial A. Di TKP 4, di RT 07 Penyengat Ola, 1 laki-laki, berinisial H, dan di TKP 5, RT 17 Penyengat Ola, 1 laki-laki, dengan inisial N. Semua yang kami lakukan ini berdasarkan kumasi yang kami dapatkan dari masyarakat. Akibatnya, 7 orang pelaku penyalahgunaan narkopa ini akan dikenakan pasal 114 dan 127 ayat 1 tentang narkotika dengan hukuman 5 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.